Bab 47 Makan malam hangat Juga, akan aliansi pedang tidak menemukan keluarga aku untuk masalah? Chu Feng tidak khawatir tentang dirinya sendiri. Itu hanya khawatir tentang Chu Yue dan yang lainnya. Mungkin tidak begitu, aliansi pedang bukanlah aliansi sampah seperti aliansi Liu yang hanya mengandalkan latar belakang mereka. Mereka memang memiliki sejumlah kekuatan. Petik 2 Tapi, jika mereka berani mencari masalah, aliansi sayapanku akan memberitahu mereka siapa aliansi bos di pengadilan dalam. Setelah mengatakan semua itu, Su Mei bangkit dan pergi. Dapat dilihat bahwa suasana hatinya cukup baik. Kekuatan seperti apa yang dimiliki aliansi sayap? Chu Feng melihat dan lencana di tangan serta hatinya tidak bisa membantu tetapi memiliki jejak berdesir. Dia bisa tahu dari kata-kata Su Mei dari sebelumnya, aliansi sayap tidak menempatkan aliansi pedang di mata mereka. Ini menunjukkan bahwa aliansi Wings benar-benar tidak sederhana. Setelah itu, Chu Feng memakai lencana Wings Alliance. Dia sengaja berjalan di sekitar pelataran dalam. Ada pun alasannya, itu untuk mengetahui bahwa dia adalah anggota aliansi sayap dan memberitahu aliansi pedang untuk tidak menyerang keluarganya. Dengar, bukankah itu Chu Feng? Chu Feng yang menginjak-injak aliansi Liu dan menyanyiakan Liu Mang? Itu dia tanpa ragu. Pada saat itu, aku berada di tempat kejadian sehingga aku tidak akan mengenalinya dengan salah. Petik 2 Tapi bukankah dia dibawa pergi oleh Departemen Hukuman? Bagaimana dia bisa tampil di sini dengan aman dan sehat? Petik 2 Juga, lihat dadanya. Bukankah itu lencana Wings Alliance? Dia sudah bergabung dengan Wings Alliance? Petik 2 Awalnya dia menolak undangan dari aliansi sayap, tetapi sekarang dia masih bisa bergabung. Dia bahkan lolos dari hukuman Departemen Hukuman. Seberapa dalam latar belakang Chu Feng ini? Petik 2 Tidak heran, tidak heran. Tidak heran dia berani melakukan hal seperti itu pada Liu Mang. Tampaknya Chu Feng ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Jangan menyinggung orang ini di masa depan semua orang. Petik 2 Chu Feng berjalan berkeliling dan orang-orang yang mengenalnya tanpa henti berteriak kaget. Selain menghela nafas pada kekuatan Chu Feng, mereka harus merenungkan kekuatan di belakang Chu Feng. Setelah berjalan-jalan untuk waktu yang lama, Chu Feng juga bertemu beberapa orang dari Sword Alliance. Tetapi tidak ada dari mereka yang menyerangnya sehingga benar-benar menunjukkan bahwa status berada di aliansi sayap mulai digunakan. Ketika Chu Feng kembali ke kediamannya sendiri, dia menemukan bahwa kediaman itu masih menyala. Ada beberapa orang yang bergerak di depan pintu, dan dari aura mereka, dia tahu bahwa itu adalah Chu Wei dan yang lainnya. Chu Wei, apa yang kamu lakukan di sini? Dia melihat Chu Wei dan yang lainnya dan mereka dibungkus dengan kain kasar saat mereka babak belur dan memar. Mereka tidak beristirahat di tempat tinggal mereka sendiri dan mereka tinggal di sekitar sini sebagai gantinya. Chu Feng tidak mengerti mengapa. Chu Feng, kamu akhirnya kembali. Ini bagus, jika kamu baik-baik saja maka itu bagus. Petik 2 Chu Feng, cepat masuk. Semua orang menunggumu. Melihat Chu Feng, Chu Wei dan yang lainnya menghela nafas lega seolah melepaskan beban. Mereka tidak banyak bicara dan mereka menyeret Chu Feng ke kediaman dengan tersenyum. Setelah membuka pintu kediaman, Chu Feng melihat bahwa Chu Yue, Chu Sui dan yang lainnya semua ada di sana. Bahkan anggota lain dari aliansi Chu tiba. Di tengah aula, ada sebuah meja besar. Selain itu ada banyak makanan lezat dan sebagian besar adalah makanan favoritnya. Setelah itu, Chu Feng menemukan tentang itu setelah dia dibawa pergi. Chu Yue dan yang lainnya pergi ke gedung tetua. Mereka berusaha memohon bantuan untuk Chu Feng, tetapi mereka hampir ditahan. Untungnya, Su Rou tiba dan membantu mereka. Dia bahkan mengatakan kepada mereka untuk menyiapkan makanan lezat dan menunggu Chu Feng di kediamannya. Chu Feng akan kembali dengan aman tanpa keraguan. Makanan ini bukan pertama kalinya Chu Feng makan dengan keluarganya, Tapi itu adalah pertama kalinya dia merasakan kenyamanan sebuah keluarga. Perasaan semua orang terhadapnya semua dari hati mereka. Itu semua tulus. Banyak orang yang berterima kasih kepada Chu Feng dan Chu Feng benar-benar menyukai perlakuan tulus itu. Pagi di hari berikutnya, Chu Feng bangun pagi-pagi dan dia mengeluarkan semua piring misi yang dia dapatkan kemarin. Karena dia akan pergi untuk misi bersama Su Mei dan yang lainnya, piring misi tidak banyak berguna baginya sehingga dia bersiap untuk mengembalikannya. Tapi saat dia berjalan keluar, Chu Feng melihat sosok, Duan Yuksuan yang memperebutkan lempeng misi bersamanya. Saat itu, Chu Feng tidak bisa menahan kebahagiaan di hatinya. Dia menunjuk Duan Yuksuan dan berteriak keras, Oi, kamu di sana. Berhenti. Mendengar teriakan itu, tubuh Duan Yuksuan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Saat dia menoleh dan melihat, wajahnya bahkan lebih pucat. Hal-hal tentang Chu Feng sudah menyebar ke seluruh pelataran dalam. Secara alami, Duan Yuksuan akan tahu tentang hal itu juga jadi dia sangat ketakutan terhadap Chu Feng. Terutama ketika dia memikirkan hal-hal kemarin. Dia tidak sopan terhadap Chu Feng sehingga dia takut bahwa Chu Feng akan menemukannya dan mencari masalah. Karena itu, dia tidak tidur tadi malam dan rasa takutnya yang terus-menerus bertahan lama. Sekarang, melihat Chu Feng, bahkan kakinya lemas. Menghadapi seseorang yang bahkan berani menghancurkan telur Liu Mang, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Chu Feng kepadanya. Sama seperti Chu Feng berjalan di depan Duan Yuksuan, dia berlutut di lantai dengan puff dan memohon dengan wajah yang menyakitkan. Bos Chu Feng, aku tidak mengenali kamu kemarin jadi aku memprovokasi kamu. Aku mohon kamu melupakan aku dan memaafkan aku kali ini. Apa? Kamu berbicara tentang itu? Chu Feng terdiam. Setelah itu, dia memberikan tasnya ke Duan Yuksuan dan berkata sambil tersenyum. Duan Bro, jika kamu tidak keberatan, bantu aku mengembalikan ini ke lokasi pemilihan misi. Mam, kamu memanggil aku untuk ini? Duan Yuksuan dengan canggung mengambil tas itu dan dia sedikit bingung. Sebenarnya, hal yang ingin aku sampaikan kepada kamu adalah bahwa misi yang kamu sukai ada di sini. Maaf mengganggu kamu. Chu Feng menepuk bahu Duan Yuksuan dan berlari menuju tempat pengumpulan misinya. Melihat Chu Feng yang menghilang dalam sekejap, dan juga melihat kerumunan yang mengelilinginya yang menggunakan tatapan aneh saat mereka menatapnya, Duan Yuksuan secara tersembunyi mengutup, sial. Ini sangat memalukan. Menuju titik pertemuan Su Mei, setelah Chu Feng meninggalkan sekolah Azur Redragon, Ia berganti pakaian kasual dan pergi ke kuil yang ditinggalkan sebelum siang tiba. Sebelum memasuki kuil, Chu Feng menggunakan kekuatan rohnya dan dia merasa ada tujuh orang di dalam. Setelah memasuki kuil, memang ada tujuh pria dan wanita. Dalam tujuh, ia melihat tiga wajah yang dikenalnya. Salah satunya adalah Su Mei, dua lainnya adalah saudara naga dan macan. Tapi Chu Feng tidak mengenali empat lainnya. Meskipun dia tidak dapat mengkonfirmasi kekuatan mereka, dia bisa tahu dari wajah mereka bahwa keempat orang itu bukan orang biasa. Seorang pria dan wanita menunjukkan kasih sayang mereka seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Sepertinya mereka takut kalau orang lain tidak akan tahu bahwa mereka sedang menjalin hubungan. Tetapi hal yang layak disebutkan adalah bahwa pria mengenakan gaun panjang merah muda. Di kepalanya, bahkan ada bunga persik dan dia seperti orang cabul. Di sisi lain, perempuan itu mengenakan pakaian yang cukup maskulin. Tapi wajahnya masih seperti perempuan. Meskipun tidak seindah Su Mei, ia masih bisa dihitung sebagai kualitas yang baik. Selain kekasih, ada seorang pria muda mengenakan pakaian putih. Wajahnya tampan dengan alis tebal dan mata besar. Setelah melihat Chu Feng, dia dengan ringan tersenyum dan mengangguk. Dia tampak agak ramah. Di sisi lain, ada laki-laki berpakaian biru dan dia bertolak belakang. Setelah melihat Chu Feng, dia menatapnya dengan jijik dan mendengus dingin. Setelah itu, mulutnya melengkung ke atas seolah-olah dia memiliki beberapa kebencian yang mendalam terhadap Chu Feng. Bab 48 Merampok Makam Ayo, ayo datang. Biarkan aku memberi kamu pengantar. Ini adalah anggota terbaru dari Wings Alliance kami, Chu Feng. Dia mungkin terlihat muda, tapi dia bukan orang yang sederhana. Su Mei tersenyum dan memulai perkenalan. Apakah dia lebih muda darimu Su Mei? Ini, pria berpakaian putih berjalan mendekat dan dengan sopan menggenggam tangannya ke arah Chu Feng. Aku Bai Tong. Aku telah mendengar tentang kamu sebelumnya. Dan melihat kamu hari ini, kamu benar-benar bukan orang biasa. Petik 2 Terima kasih. Chu Feng juga menggenggam tangannya sebagai jawaban. Bagi mereka yang memperlakukannya dengan sopan, dia akan selalu memperlakukan mereka kembali dengan sopan. Pria muda yang mengenakan gaun dengan bunga persik dan wanita muda yang mengenakan pakaian maskulin juga berjalan mendekat. Laki-laki itu berkata dengan sangat husyuk, aku ye tao zi. Ini calon istriku, Zhang Tingzi. Petik 2 Tien, tau tanda hubung lebih besar dari pitch, ting tanda hubung lebih besar dari graceful. Chu Feng juga tersenyum dan menggenggam tangannya ke arah mereka berdua. Tapi, dia berkata dalam hatinya, sial. Ye tao zi, Zhang Tingzi, keduanya benar-benar dibuat untuk satu sama lain. Hanya dengan nama itu mereka sangat cocok. Petik 2 Chu Feng, kami menyambut kamu ke keluarga besar aliansi sayap. Kami harap kamu tidak menaruh hal-hal sebelumnya di dalam hati kamu. Karena kami berdua sebenarnya, naga dan macan bersaudara berjalan mendekat dan memandang Sumeyi secara tersembunyi ketika mereka berbicara. Batuk-batuk melihat itu, Sumeyi dengan cepat batuk dua kali dan dengan kejam melirik mereka berdua. Seketika, mereka menyingkirkan kata-kata yang akan mereka ucapkan dari ketakutan. Chu Feng yang memiliki kekuatan roh yang kuat sudah melihat firasat. Dia menduga pasti Sumeyi yang memaksa saudara naga dan harimau melakukan sesuatu. Chu Feng, kamu memiliki beberapa saraf. Aliansi Wings dengan ramah mengundang kamu dan kamu berani menolak. Apakah kamu memiliki sifat atau kemampuan? Tepat pada saat itu, pria muda berpakaian biru yang berwajah dingin itu berbicara. Jiayun Feng, kamu diam. Melihat itu, Sumeyi akan menunjukkan garis-garis aslinya. Ah, Sumeyi, biarkan dia selesai. Tapi Chu Feng menarik Sumeyi di belakangnya, tersenyum, menatap Jiayun Feng lalu berkata, Apa yang ingin kamu katakan? Muntahkan, aku mengatakan bahwa kamu tidak layak untuk bergabung dengan Wings Alliance. Jiayun Feng berteriak. Wus, ekspresi Chu Feng berubah dan dia tiba-tiba menggerakkan tangannya. Wan ilusionari palem keluar dan menepuk dada Jian Yun Feng. Pada saat itu, semua orang terkejut. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Chu Feng berwajah baik akan menyerang tanpa tanda-tanda. Palem ilusi. Jiayun Feng bukan orang biasa. Dia langsung mengenali keterampilan yang digunakan Chu Feng. Aura tingkat tujuh dari ranah roh mulai berputar. Dia membalikkan tangannya dan meninju. Gelombang kekuatan tak terbatas meledak darinya. Skill yang dia gunakan adalah skill peringkat empat. Melihat itu, meskipun Chu Feng sedikit terkejut, dia tidak takut sama sekali. Dia mengubah skillnya dan menggunakan satu Stone Thunder Style. Dengan berkedip, dia tiba di belakang Jiayun Feng. Mengikuti itu adalah ilusionari palem lain dan pergi ke punggungnya dan menyerang. Bang. Telapak tangan itu macet tanpa ada kecelakaan. Jiayun Feng tidak bisa bertahan dan dia memasang wajah di lantai. Setelah berbaring dengan keras di lantai, ia melarikan diri beberapa meter sebelum berhenti. Orang ini memiliki metode yang sangat kuat. Melihat itu, semua orang di tempat kejadian, selain Sumeyi, semua terkejut dengan mata mereka yang menyala. Terutama saudara naga dan macan. Mereka bahkan terkejut sampai membuka mulut mereka. Chu Feng dalam ingatan mereka adalah orang yang sangat lemah. Atau setidaknya lemah di depan mereka berdua. Tetapi sekarang mereka menemukan bahwa mereka tidak mungkin salah lagi. Jika Jiayun Feng bukan lawan Chu Feng, maka saudara-saudara tidak akan bisa mengalahkannya lagi. Ini jelas menunjukkan bahwa Chu Feng menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Dalam pertukaran sebelumnya, dia jelas membiarkan keduanya memiliki cara mereka sendiri. Pada saat itu, mereka berdua tahu mengapa Su Rowe dan Tetua Ouyang merekomendasikan Chu Feng untuk bergabung dengan Wings Alliance dengan segala cara. Itu karena Chu Feng benar-benar memiliki kualifikasi. Apakah kamu tahu apakah aku layak atau tidak sekarang? Chu Feng koldi tersenyum dan berkata sambil melihat Jiayun Feng yang sedang memanjat dari tanah. Kamu bajingan, sama seperti Jiayun Feng bangkit, dia tiba-tiba berteriak dengan marah dan melompat ke arah Chu Feng sekali lagi. Wuss, tapi pada saat itu, tubuh Baitong menyala dan langsung muncul di depan Jiayun Feng. Saat dia diblokir, dia berkata dengan suara berat. Baru saja, Chu Feng sudah meninggalkan wajah untukmu. Jangan mencari ketidakbahagiaan. Petik 2 Jiayun Feng jelas agak takut pada Baitong. Setelah memikirkan serangan Chu Feng sebelum dia juga dengan dingin mendengus dan berkata tidak lagi. Level 8 dari Dunia Roh Adapun Chu Feng, dia secara tersembunyi menghela napas kaget. Dia bisa merasakan aura Baitong dari sebelumnya. Dia sama dengan Sumey, juga berada di level 8. Oke, ini disebut kamu tidak akan saling kenal tanpa bertarung. Waktu sangat ketat jadi mari kita bergegas dan pergi. Pada saat itu, Ye Tao Zi berbicara. Di bawah seruannya, beberapa orang mulai berjalan keluar dari kuil. Sumey berjalan di depan Chu Feng dan berkata sambil tersenyum. Kamu cukup sombong. Mereka bahkan tidak mengatakan apapun, tetapi kamu langsung menyerangnya. Dia memintanya. Chu Feng mengeriting bibirnya. Baik, sebenarnya, aku suka emosimu ketika seperti ini. Sumey tersenyum manis dan mengeluarkan sebuah buku dari dompet pinggangnya lalu memberikannya kepada Chu Feng. Apa ini? Chu Feng menerimanya dan menemukan bahwa buku itu sudah cukup tua. Halaman-halaman lusuh dengan cepat rusak. Tapi ketika Chu Feng melihat kata-kata di buku itu, matanya menyala. Ditulis di atasnya adalah, teknik misterius tingkat awal, teknik pernapasan. Ini sebenarnya teknik misterius. Ini. Diam. Mendengar itu, Sumey segera menggunakan tangannya untuk menutupi mulut Chu Feng. Dia dengan gugup melihat ke luar kuil dan takut bahwa orang-orang di luar akan mendengar mereka. Sumey, kamu. Ini bukan apa-apa. Aku berjanji padamu kemarin jika kamu bergabung dengan Wings Alliance. Aku akan memberimu teknik misterius untuk dikembangkan. Aku hanya memenuhi janjiku. Kata Sumey acuh tak acuh. Dengan kata-kata itu, itu membuat Chu Feng merasa sangat tidak nyaman. Kemarin, para suster membantunya sehingga Chu Feng sudah berhutang budi besar kepada mereka. Dia tidak perlu menggunakan teknik misterius sebagai harganya. Tapi Sumey tidak mempermasalahkan hal-hal itu dan itu membuatnya merasa sangat menyesal sehingga dia berkata pelan, Terima kasih. Terima kasih apa? Cepat dan simpan. Jangan biarkan mereka melihatnya. Petik 2. Juga, jangan berikan orang lain untuk berkultivasi atau aku akan membelah kulitmu. Sumey dengan sengit mengayunkan tinju kecilnya di depan Chu Feng kemudian berlari keluar sambil melompat dan memantul. Melihat gadis imut, cantik dan tulus, kesan Chu Feng terhadap Sumey menjadi beberapa kali lebih baik. Chu Feng dan kelompok terus berjalan ke arah barat. Setelah 2 hari dan 2 malam dengan menunggang kuda, mereka sudah meninggalkan perbatasan sekolah Azure Dragon dan mereka jelas tidak melakukan misi sekolah. Sumey, apa yang sebenarnya kita lakukan? Bukankah kita membuang-buang terlalu banyak waktu dengan pergi sejauh ini? Tanya Chu Feng pelan. Dia merasakan bahwa untuk satu misi, jika mereka perlu menghabiskan begitu banyak waktu di jalan, itu adalah buang-buang waktu. Aku akan diam-diam memberitahumu. Kita akan merampok makam. Sumey dengan gembira tersenyum dan berkata, Merampok makam, sangat, itu sangat kurang dalam etika. Tidak hanya sejumlah besar obat-obatan spiritual disembunyikan di sana, bahkan ada obat-obatan asal dan bahkan obat-obatan mendalam. Petik 2 Selain itu, akan ada banyak teknik misterius. Itu hanya seperti berankas harta karun besar. Jika kamu merasa bahwa tindakan ini tidak memiliki etika, maka kamu tidak bisa datang. Sumey dengan dingin mendengus dan berkata, Ini adalah makam seorang ahli ranah mendalam, obat asal, obat yang dalam, teknik misterius, Petik 2 Chu Feng tercengang Di jalan budidaya bela diri, alam yang diketahui adalah alam roh, alam asal, alam mendalam, dan alam surga. Jika ranah asal dapat dijangkau dengan bakat yang layak, ranah mendalam hanya bisa dihubungi oleh para jenius yang memiliki bakat yang sangat baik. Menurut apa yang dia ketahui, Master saat ini dari sekolah Azure Dragon hanya di ranah mendalam. Itu adalah wilayah yang hanya bisa dijangkau oleh yang terkuat di provinsi Azure. Adapun alam surga, itu adalah dunia yang membuat orang berjalan di udara atau melakukan perjalanan puluhan ribu mil dalam sehari. Itu hanya mematahkan ikatan langit dan bumi, melampaui batas manusia, dan itu adalah dunia seperti legenda. Para ahli ranah surga belum muncul di provinsi Azure. Namun, Chu Feng telah mendengar sebelumnya bahwa penguasa sembilan provinsi dalam dinasti Jiang memang ada orang-orang di alam surga. Ap 49. Spiritualis Dunia Ketika dinasti Jiang berada di sembilan provinsi, meskipun tidak mengganggu perkembangan kekuatan apapun, masih diakui secara publik sebagai penguasa dari sembilan provinsi. Jadi, segala macam kekuatan di sembilan provinsi harus memberi penghormatan setiap tahun pada waktu tertentu atau seluruh keluarga mereka akan dimusnahkan. Dinasti Jiang mengklaim dirinya sebagai keluarga kekaisaran dan mereka bukan kehidupan biasa. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka. Misalnya, di provinsi Azure. Hanya sekolah terbaik di provinsi Azure, sekolah Lingyun, yang memenuhi syarat untuk memberikan penghormatan. Ada pun upeti, semua sekolah akan memberikan upeti mereka ke sekolah Lingyun, dan sekolah Lingyun akan memberikan upeti mereka ke pengadilan kekaisaran. Jadi, bagi Chu Feng, dinasti Jiang seperti legenda dan dia tidak punya cara untuk mendekati. Sebenarnya, dia bahkan belum melihat ahli dari dunia mendalam. Apa yang disebut sebagai obat asal dan obat dalam mirip dengan obat spiritual? Sama seperti para kultifator di alam roh menggunakan obat spiritual, Para kultifator di ranah asal menggunakan obat asal dan alam mendalam untuk obat mendalam. Dibandingkan dengan pengobatan spiritual, pengobatan awal dan mendalam jauh lebih langka dan jauh lebih berharga. Terutama, jika seseorang bisa mendapatkan obat mendalam tunggal, mereka bisa sangat kaya. Hari ini, ada hal yang baik dikirim langsung ke ambang pintunya. Jadi, secara alami Chu Feng akan sangat bersemangat. Tapi, dia juga curiga. Kapan giliran mereka merampok tempat semacam itu? Sumai, di makam seorang ahli ranah mendalam, kita seharusnya tidak bisa memimpin dengan kekuatan kita, kan? Chu Feng agak khawatir. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya kami yang mendapat berita? Ketika sebuah makam seorang ahli ranah mendalam menjadi dikenal, niscaya menarik semua jenis perhatian dari segala macam kekuatan. Akan ada banyak ahli yang naik dan memimpin. Petik 2. Sedangkan bagi kita, kita ada di sana hanya untuk keaktifan. Kami mendapatkan beberapa sisa makanan, dan bahkan tidak memikirkan obat-obatan mendalam atau asal. Kita sudah dapat menghasilkan banyak bahkan dengan beberapa manik-manik spiritual. Sumai menjelaskan. Jadi seperti itu. Di mana makam itu? Chu Feng terus bertanya. Aku dengar itu di padang gurun-gurun. Adapun spesifikasinya, tidak ada yang tahu. Karena menurut sumber kami, makam itu akan diumumkan di kota kuno dekat hutan belantara. Petik 2. Tentu saja, yang disebut diumumkan tidak diumumkan secara publik kepada semua orang. Orang yang mengumumkannya akan menjual peta makam. Setiap lembar akan menjadi 80 saint spirit grases. Petik 2. Masing-masing dari kita akan memberikan 10. Dan itu tepat untuk 80. Sumai terus menjelaskan. Itu mahal. Aku tidak punya. Apakah kamu tidak mengambil banyak dari aku terakhir kali? Aku menghabisi mereka. Sungguh babi. Kamu sangat boros. Apakah kamu menyerap semuanya? Itu. Chu Feng sedikit terdiam. Dia tidak bisa memberitahu Sumai bahwa, Meskipun aku tidak berlatih dalam teknik misterius apapun, Aku memiliki penerangan saleh di tubuh aku. Tidak peduli berapa banyak obat spiritual yang aku dapatkan, Aku dapat memurnikan semuanya. Tidak hanya aku tidak membuang apapun, Aku dapat menyerapnya 100%. Petik 2. Terserah. Aku akan membantu kamu kali ini, Tetapi ingat untuk mengembalikannya kepada aku di kemudian hari. Ketika dia melihat Chu Feng yang menangis karena kemiskinan, Sumai melengkungkan bibirnya tanpa daya. Hei hei, aku berterima kasih. Chu Feng tersenyum dan berkata, Makam seorang ahli dari ranah mendalam, Dia menantikannya. Kelompok itu terus maju, Dan sebelum tengah hari, Mereka memasuki padang gurun-gurun dan dengan cepat tiba di kota kuno itu. Kota kuno sangat kuno. Menurut legenda, Itu memiliki ribuan tahun sejarah. Setiap batu bata dan judul sangat usang seolah-olah itu akan runtuh dan hancur dengan benjolan kecil. Jadi ini adalah kota kuno. Tampaknya agak terlalu rusak, Dan tampaknya akan segera runtuh bukan? Bagaimana ada begitu banyak orang yang tinggal di tempat yang begitu hancur? Petik 2. Melihat kota yang rusak namun besar dan juga asap samar naik ke udara, Chu Feng tahu bahwa ada beberapa orang yang tinggal di kota kuno. Tapi dia tidak bisa mengerti mengapa begitu banyak orang tinggal di kota kuno. Konstruksi lama seperti itu bisa runtuh kapan saja sehingga harus sangat berbahaya. Apa yang kamu tahu? Setiap batu bata dan gelar di kota kuno memiliki formasi roh yang diletakkan oleh spiritualis dunia. Petik 2. Tidak hanya angin kencang. Bahkan jika para ahli serangan tahap asal dengan kekuatan penuh, Mereka mungkin tidak dapat merusak salah satu dari batu bata atau ubin. Petik 2. Itu sekuat itu, Chu Feng pada awalnya terkejut. Tetapi kemudian dengan cepat bertanya, siapa itu spiritualis dunia? Apa itu formasi roh? Petik 2. Dengan kata-kata itu, Su Mei tidak hanya menatapnya dengan tatapan keheranan. Bahkan orang lain menunjukkan ekspresi jijik padanya. Apa yang udih? Jia Yun Feng mendengus dingin. Ah, Chu Feng, spiritualis dunia adalah pekerjaan yang istimewa dan mulia. Orang-orang seperti kita tidak bisa menyentuhnya. Di sisi lain, Bai Tong tersenyum dan mulai menjelaskan. Spiritualis dunia memiliki kekuatan yang disebut formasi roh. Formasi roh hampir tidak bisa dihancurkan dan itu metode pertahanan yang sangat kuat. Petik 2. Semua spiritualis dunia memiliki talenta yang sangat tinggi. Semua dari mereka dapat dikatakan jenius dan mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat. Selain kekuatan pengamatan mereka yang kuat dan kekuatan khusus dari formasi roh, mereka hampir tak tertandingi di wilayah mereka sendiri. Petik 2. Juga, karena kehasan spiritualis dunia, setiap spiritualis dunia adalah target undangan banyak kekuatan. Sekolah berbagai kekuatan yang memiliki spiritualis dunia akan memiliki peningkatan yang melambung tinggi untuk pertahanan mereka. Adapun sekolah Azure Dragon, kami menggunakan harga yang sangat tinggi untuk meminta spiritualis dunia. Petik 2. Oh, jika itu mengesankan, lalu mengapa kamu mengatakan bahwa spiritualis dunia bukanlah sesuatu yang bisa kita sentuh? Chu Feng ingin tahu bertanya. Hahaha, karena semua orang bisa berkultivasi, tetapi untuk menjadi spiritualis dunia seseorang harus memiliki kekuatan roh. Dan kekuatan roh ini sangat langka, jadi tentu saja, orang biasa tidak bisa menyentuhnya. Itu juga mengapa spiritualis dunia sangat mulia, Baitong terus menjelaskan. Memiliki kekuatan roh ya, mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Su Mei. Dia sepertinya sudah tahu mengapa gadis itu ingin mengikatnya. Apa yang kamu lihat padaku, bahkan jika kamu memiliki kekuatan roh, tanpa world spiritis untuk mengajar kamu, kamu tidak bisa menjadi satu di seluruh hidup kamu. Seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Chu Feng, Su Mei mengerutkan bibirnya. Bukankah Baitong hanya mengatakan bahwa sekolah Azure Dragon kita memiliki spiritualis dunia? Chu Feng tertawa dan berkata, Maksudmu Zuge, bahkan tidak memikirkannya. Orang tua itu terlalu aneh dan dia tidak pernah menerima murid. Petik 2 Di sekolah Azure Dragon, kita memiliki murid inti yang memiliki kekuatan roh. Dia selalu ingin memberi hormat kepada Zuge untuk mempelajari teknik formasi roh tetapi setelah diperintah seperti budak selama satu tahun, Dia tidak belajar apa-apa bahkan sampai sekarang. Su Mei terus melakukan pukulan. Itu betul. Seperti yang dikatakan Su Mei, alasan mengapa spiritualis dunia begitu mulia adalah karena mereka sangat langka. Petik 2 Kecuali jika itu orang yang sangat mereka sukai, spiritualis dunia tidak akan dengan mudah mewariskan keterampilan mereka. Itu berarti satu orang lagi yang mereka ajar, satu orang lagi akan datang dan berjuang untuk penghidupan mereka. Petik 2 Setelah Bai Tong menjelaskan semua itu, dia berkata kepada Chu Feng dengan nada bercanda, Aku melihat bahwa kamu sangat tertarik dengan spiritualis dunia ini. Apakah itu berarti kamu memiliki kekuatan roh? Petik 2 Untuk kata-kata Bai Tong, Chu Feng menjulurkan dadanya, mengangkat wajahnya, dengan belak-belakan dan dengan bangga berkata, Aku memang memiliki kekuatan roh. Apa? Ketika kata-kata Chu Feng keluar, selain Su Mei, semua orang terkejut. Bahkan Bai Tong yang biasanya tenang tidak memiliki cara untuk tetap seperti itu. Terima kasih telah menonton!